Pemerintah Aceh melalui Baitulmal menyalurkan bantuan alat kerja kepada 348 mustahik atau orang yang berhak menerima zakat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Seremonial penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Ketua PKK Aceh Diyah R.T. Idawati di kantor Baitulmal Aceh pada Jumat 28 Agustus 2020. Atas nama pemerintah Aceh, Diyah berterima kasih kepada Baitulmal yang telah membantu menyalurkan zakat tersebut kepada masyarakat yang bekerja di sektor industri rumah tangga. Apa yang dilakukan lembaga istimewa di Aceh tersebut, kata Diyah, adalah bagian dari membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Aceh. Harapannya, ibu bapak semua yang hari ini menjadi mustahik dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sehingga pada waktunya, bapak ibu semua bukan lagi menjadi mustahik, tapi bisa menjadi pemberi zakat atau muzaki yang nantinya bisa diselurkan lagi ke orang lain, kata Diyah. Baitulmal, kata Diyah, jangan sebatas menyalurkan zakat. Jika bisa, harus membantu pengajaran manajemen usaha sehingga bantuan yang diberikan tidak akan sia-sia. Baitulmal Aceh Rahmat Laden mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya-upaya penjagaan penularan virus ini. Sejak awal Maret, pihaknya langsung menginisiasi pembuatan tempat cuci tangan di depan kantor dan penerapan sembah yang pun dilakukan dengan mengatur staff yang sedikit jarang. Para tamu yang datang tanpa memakai masker, akan diberikan masker. Semua kegiatan di Baitulmal, kata Rahmat, dilakukan dengan prinsip Kepatuhan Protokol Kesehatan COVID-19. Gerakan bersama pakai masker! Gerakan masker!